Assalamualaikum, hai semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik ya di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang perbedaan transfer BCABI VES dan real time online simak terus ya Transaksi BCABI VES dan real time online dapat kita temui jika kita sedang melakukan transfer antar bank atau ke bank lain baik lewat mobil banking maupun internet banking untuk yang pertama saya akan jelaskan sedikit pengertian antara layanan transfer BI VES dan real time online dilangsir dari laman resmi bank Indonesia untuk yang pertama yaitu BI VES merupakan sebuah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time aman efisien dan tersedia setiap saat selama 24 jam dalam 1 minggu yang kedua yaitu real time online merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan masyarakat saat melakukan transaksi perbankan terutama untuk kegiatan transfer antar bank untuk yang kedua yaitu perbedaan layanan transfer BI VES dan real time online untuk yang pertama teman-teman pasti sudah tahu yaitu dari biaya transaksinya BI VES 2500 sedangkan real time online 6500 rupiah yang kedua perbedaan dari besarnya nominal transaksi BI VES maksimalnya 250 juta dan real time online 100 juta rupiah dan untuk layanan transfer BI VES dan real time online jika menggunakan mobil banking biasanya mengikuti limit kartu ATM yang kita punya untuk yang ketiga yaitu BI VES bisa melakukan transaksi ke bank yang sudah menjadi anggota BI VES saja untuk tahap awal ada 21 bank bisa teman-teman cek atau browsing di google untuk melihat nama-nama banknya sedangkan real time online bisa transfer ke semua bank yang ada di Indonesia perbedaan keempat BI VES dilengkapi dengan fitur proxy address sedangkan di real time online belum tersedia melalui fitur tersebut kalian bisa memanfaatkan nomor hp atau alamat email sebagai alternatif nomor rekening dan untuk fitur ini bisa digunakan di aplikasi mybca dan klik bca untuk di bca mobile belum tersedia untuk yang selanjutnya yaitu persamaan layanan transfer BI VES dan real time online ini sama-sama hanya bisa bertransaksi di dalam negeri saja dan mudah-mudahan kedepannya diharapkan bisa transaksi ke luar negeri juga untuk yang berikutnya bagi teman-teman yang sedang menggunakan layanan transfer BI VES jika tidak mempunyai atau memiliki tujuan tertentu pada menu tujuan transaksinya silakan langsung dipilih saja menu lainnya karena dari pengalaman pribadi untuk menu investasi, pemindahan dana dan pembelian terkadang untuk menu tersebut ada jeda waktunya atau delaynya uang masuk ke rekening tujuan jadi kalian tidak perlu khawatir silakan ditunggu saja baik teman-teman semua sekian dulu video dari saya tentang perbedaan transfer BI VES dan real time online semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like-nya jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini sekian dan terima kasih